Anak sudah berontak dan GTM, kitanya ikut stres, ikut sedih gitu. Malah anak akan semakin berontak. Halo, nama saya Diva Putriana. Kebetulan saya ibu dari dua anak. Yang pertama namanya Adrizam, yang kedua yang saya tahu namanya Jane. Biasa dipanggil ceces kalau di Instagram kesibukan saya. Kebetulan saya seorang dokter, saya kerja di satu perusahaan, tapi saya juga buka praktek sama suami di rumah. Pengalaman pribadi saya untuk dari dua anak ini, yang paling berkesan adalah tahap MPAC. Kenapa MPAC aku bilang berkesan? Karena dalam MPAC itu masa-masa di mana kita menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari bahan-bahannya, alat-alat makannya, apalagi kalau anak pertama saya kan cowok, yang kedua nih cewek. Jadi, oh pengen yang lucu-lucu nih alat-alat MPAC-nya. Terus, di mana berkesan juga karena kita akan menghadapi sesuatu yang baru. Kayak, aku kira-kira besok anak aku pertama MPAC seperti apa ya? Di mana yang kedua ini agak-agak lebih sedikit makannya ya dibanding yang pertama. Mungkin karena perempuan kali ya, kan ada orang yang bilang kalau laki-laki memang makannya lebih banyak, tapi kalau perempuan makannya lebih sedikit. Bedanya dengan anak pertama adalah di anak kedua ini super duper memang jarang banget GTM. Jadi, ketika dia mulai tumbuh gigi pun masih mau tetap makan gitu. Di saat dia sakit atau nggak enak badan, walaupun sedikit, tapi alhamdulillah memang tetap mau makan di tiap anak itu pasti melewati atau mengalami yang namanya masa GTM. Nggak usah panik, nggak usah khawatir. Jadi, sebagai ibu ini justru kita harus lebih tenang menghadapi anak kita sendiri. Karena kalau misalnya anak sudah berontak dan GTM, kitanya ikut stres, ikut sedih gitu. Malah anak akan semakin berontak, tetap tenang gitu. Misalnya, oh ternyata dia lagi tumbuh gigi nih, oke. Berarti kalau tumbuh gigi artinya dia nggak mau makan yang keras. Biasanya kan kalau tumbuh gigi, businya itu kan sakit ya, nyeri. Jadi, mungkin kita bisa bikin makanan yang lembut gitu. Atau yang kita bisa bikin semacam ice cream yang dingin-dingin. Jadi, sebagai ibu harus beribu-ribu akal gitu. Kenapa harus menyenangkan? Yang pertama, kita harus tahu dulu di usia 6 bulan sampai 2 tahun itu, di masa-masa MPAC itu adalah di mana anak belajar makan gitu. Jadi, anak belajar mengenal makanan, berbagai macam rasa, berbagai macam tekstur, buah, sayur, arahkan gitu. Sesuai jalurnya gitu. Jangan sampai momen MPAC ini membuat si anak tuh jadi takut gitu. Oh, mamahku ternyata aku nggak mau makan. Marah-marah. Di usia sekarang ini, dari 6 bulan ini, mereka tuh sebenarnya peralihan. Di mana awalnya mereka hanya minum susu. Tiba-tiba mereka harus menerima sesuatu menurut mereka tuh asing. Setelah saat MPAC, membangun bonding itu yang tadi aku bilang. Di saat kita makan bersama gitu. Di saat jam makan si anak, mungkin ibunya bisa makan juga dengan anaknya bareng-bareng. Atau dengan papanya juga. Makannya teratur pun, jadi berat badannya pun akan bagus gitu. Jadi bonding antara ibu dan anak juga akan terikat gitu. Kadang ada satu momen si anak itu bosan dengan sendoknya atau dengan alat-alatnya. Nah, ini pernah kejadian juga sama anak aku. Kebetulan cek-cek ini sedang tumbuh gigi. Itu tumbuh giginya langsung tiga. Aku punya alat-alat makan yang dari Dr. Browns. Kayak yang silikon starter spoon itu tuh yang dia tuh seperti di karakter binatang. Sambil dia makan, selain dia happy karena bentuknya lucu. Dia juga sambil bisa gigit-gigit tuh sendoknya. Terus kemarin aku ganti juga pakai toddler plate tuh yang warna-warni. Sendok temperatur. Jadi kalau misalnya kita gampang banget ya sekarang udah serba canggih gitu produk-produknya Dr. Browns. Oh, makanan anak kita udah siap untuk dimakan atau belum ya? Atau masih panas atau enggak ya? Jadi kita tinggal pakai aja sendok itu. Oh, kalau misalnya panas ternyata sendoknya berubah warna. Oh, aman nih gitu. Jadi anaknya juga aman. Kalau kecil gitu juga ngarung banget sebenernya. Cences juga suka pakai bibs gitu. Jadi aku memang koleksi di rumah yang lucu-lucu. Jadi bikin dia semangat makan gitu. Alhamdulillah Cences kalau pakai bibs itu anteng gitu. Jadi makanannya enggak berantakan kemana-mana. Nah, kadang lucunya itu kalau dia pakai bibs itu makanannya jatuh gitu ke dalam itu. Dan dia masih bisa putin itu gitu. Dia masih bisa ambil makanan itu. Bikin dia happy itu yang snack cup. Jadi snack cup-nya itu tuh sebenarnya ngajarin dia untuk melatih motorik juga kan. Jadi enggak perlu pakai mainan lain gitu sebenarnya. Gampang kita mau melatih motorik. Jadi tinggal kasih aja. Dan dia berusaha ngambil. Dan atasnya itu tuh terbuat dari silikon. Jadi aman gitu di tangan bayi. Si Dr. Browns ini mengeluarkan yang namanya travel fresh bowl. Unik banget ya. Jadi dia ada dua tempat gitu. Jadi yang satu kita bisa untuk naruh nasi. Yang satunya lagi kita bisa untuk taruh lauk yang berkuah. Dan dia juga enggak tumpah. Travel fresh bowl ini kan dua tempat ya. Jadi menghindari makanan basi. Dan ada gagangnya juga. Dan di atasnya juga udah ada sendoknya. Jadi aku tuh biasanya sebelum punya yang Dr. Browns ini. Aku selalu bawa sendok terpisah. Mangkok terpisah. Setelah punya ini. Jadi satu langsung udah satu tempat aja kita bawa gitu. Kita harus tahu apa aja sih yang perlu disiapin untuk MPAC gitu. Semangat gitu. Karena MPAC itu luar biasa gitu. Kadang ada ibu-ibu yang buru-buru pengen anak ke MPAC. Padahal sebenarnya kita dikasih istirahat. Supaya kita bisa berleha-leha gitu. Tanpa mikirin besok harus masak apa. Besok anak aku enggak mau makan harus aku kasih apa gitu. Jadi sesuai aturan aja. Mulainya enam bulan. Dan banyak baca itu aja sih. Minta dukungan suami itu jelas banget penting. Mereka 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 Terima kasih.